5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita akan belajar di tema 2, subtema 4, pembelajaran yang ketiga Kita langsung saja ke materinya Liburan dilanjutkan menuju taman kota Benny bermain ayunan di taman kota Apa yang sedang mereka lakukan pada gambar di bawah ini? Kira-kira pada gambar ini Benny dan teman-temannya sedang apa ya adik-adik ya? Ya mereka sedang bermain ayunan dan membersihkan ayunannya Bermain di taman kota Liburan dilanjutkan menuju taman kota Di taman kota sangat banyak permainan Salah satunya ayunan Benny bersama teman-temannya main di taman kota Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain-mainan Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan Di belakang Udin berdiri teman-teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan Mereka bermain ayunan dengan hati-hati Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan Mereka bergantian bermain ayunan Ini adalah cerita tentang Benny yang bermain di taman kota Dari bacaan ini apakah adik-adik bisa membuat kalimat tanya berdasarkan bacaan tersebut? Kita sudah belajar tentang kata tanya Ada kata tanya apa, siapa, dimana, bagaimana, apa, kapan, mengapa Dan setiap kata tanya itu memiliki kegunaan masing-masing Kak Citra akan memberi contoh kalimat tanya berdasarkan bacaan ini Dimana Benny dan teman-temannya bermain ayunan? Ayo dimana adik-adik? Ya di taman kota Itu kalimat tanya yang pertama Kalimat tanya yang kedua nih Siapa yang berdiri di belakang Lani? Ya yang berdiri di belakang Lani adalah Dayu Adik-adik bisa membuat kalimat tanya lain berdasarkan bacaan tersebut Nah disini ada pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama Apa yang sedang dilakukan Benny? Ya Benny dan teman-temannya sedang bermain di taman kota Siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Ayo tadi dalam bacaan tadi siapa yang duduk paling kanan? Ya ada Lani Lalu pertanyaan yang ketiga Siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Nah siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Ya yang duduk di paling kiri adalah Udin Lalu pertanyaan yang keempat Siapa yang mengayunkan ayunan Benny? Ayo siapa yang mengayunkan ayunan Benny? Ya yang mengayunkan ayunan Benny adalah Edo Pertanyaan yang kelima Siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Nah siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Ya yang mengayunkan ayunan Siti adalah Mei Nah itu tadi pertanyaan berdasarkan isi teks bermain di taman kota Kita akan cari tahu makna kata dari kata yang ada dalam bacaan tadi Kata pertama adalah taman Apa sih arti taman? Taman adalah kebun yang ditanami dengan bunga-bunga Dan tempat yang sangat menyenangkan Itu pengertian dari taman Misalnya adik-adik bisa membuat kalimat dengan kata taman Contohnya adik-adik Aku pergi ke taman bersama keluarga ku Kata yang kedua adalah kota Nah kota ini artinya apa ya? Kota itu artinya daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah Yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat Kalian bisa membuat kalimat dengan kata kota Seperti contohnya ini Aku tinggal di kota Semarang Ayah pergi ke kota Jakarta Itu penggunaan dengan kata kota Lalu ada kata ayunan Apa itu arti dari ayunan? Ayunan itu mainan untuk berayun-ayun artinya Contoh kalimatnya Adik sedang bermain ayunan Nah itu tadi tiga kata Yang harus kita ketahui arti atau maknanya Bagaimana anak-anak? Senangkah kalian bermain ayunan? Sekarang kita akan melakukan pengamatan Tentang keragaman benda pada ayunan Kata bu guru Lalu anak-anak menjawab Horee! Mereka sangat senang Karena akan mengamati keragaman benda pada ayunan Amatilah gambar berikut ini Ini adalah ayunan Kita akan mengamati dan menyebutkan ciri-ciri dari ayunan tersebut Yang pertama yang kita amati adalah tali ayunan Ciri-ciri tali ayunan adalah bentuknya panjang adik-adik Terbuat dari benang yang dililit-lilit Di sini tali ayunan ini sangat kuat Sehingga ketika kita naik di ayunan Tali ayunan ini tidak akan mudah patah ya Lalu ada yang berwarna putih, hitam, atau abu-abu Nah tergantung dari ayunan yang kalian amati Berikutnya yang kita amati adalah tempat duduk ayunan Nah tempat duduk ayunan ini bentuknya persegi panjang Terbuat dari kayu berwarna biru Nah mungkin yang kalian amati berbeda dengan yang Kak Citra amati Berikutnya yang kita amati adalah tiang ayunan Bentuknya seperti tabung tapi panjang adik-adik Terbuat dari besi dan sangat kuat Berwarna abu-abu Berarti bisa kita simpulkan bahwa tali ayunan Tempat duduk ayunan Tiang ayunan itu termasuk dalam benda padat Nah benda padat jika dipindahkan ke berbagai tempat Bentuknya tidak akan berubah-ubah Ada benda yang kuat ada juga benda yang tidak kuat Warna dari benda-benda ini itu berbeda-beda Itu tadi kesimpulan yang bisa kita simpulkan saat mengamati ayunan Benny coba lihat ke bawah Pasirnya bagus ya Seperti pasir di pantai Benar Ini bisa digunakan untuk membuat kotak tisu pada lapisan luarnya Nah disini Benny dan teman-temannya akan membuat kotak tisu yang dilapisi dengan pasir Apa saja ya yang diperlukan dalam membuat kotak tisu ini Nah kita lihat dulu contoh kotak tisu yang bisa dihias dengan pasir Nah ini adalah contohnya Bisa dihias juga dengan kerang ya Lalu cara membuatnya bagaimana Kak Citra? Nah ini cara membuatnya Cara membuatnya pertama Buat pola hias kotak tisu dengan pensil Jadi kalian buat pola dulu Sediakan lem Pasir warna terang dan pasir warna gelap Jadi ada dua jenis warna pasir ya Yang terang dan yang gelap yang kita gunakan Olesi bagian luar kotak tisu itu dengan lem yang kuat Lalu setelah diberi lem Taburkan pasir di seluruh bagian terluar kotak tisu Sesuai dengan pola hias kita Kreasikan antara pasir warna terang dan pasir warna gelap Setelah itu kalian bisa hias dengan tambahan hiasan Sudah jadi tuh kotak tisu yang dihias dengan pasir May, aku sudah menggunakan 14 sekop pasir Pasir yang kugunakan ada dua jenis yang sama banyaknya Berapa sekop pasir yang kugunakan masing-masingnya? Oh begini 14 sekop air kita bagi dengan banyak jenis pasirnya Yaitu ada dua Maka 14 sekop pasir dibagi dengan dua jenis pasir Sehingga masing-masingnya ada 7 sekop Karena 14 dibagi dua sama dengan 7 Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pembagian Pembagian itu kebalikan dari perkalian Kalau perkalian bisa dicari dengan penjumlahan berulang Kalau pembagian bisa dicari dengan pengurangan berulang Sampai hasil akhirnya adalah angka 0 Taman kota telah memasok pasir sebanyak 24 truk Truk yang digunakan ada 3 Semua truk mengangkut pasir sama banyak Berapa kali masing-masing truk mengangkut pasir? Maka kita mencari masing-masing truk mengangkut pasir berapa kali ini Dengan cara pembagian Yaitu 24 dibagi 3 Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar Bahwa pembagian itu bisa kita cari hasilnya Dengan pengurangan berulang Sampai hasil akhirnya adalah angka 0 Berarti kita cari bersama-sama Yaitu 24 dikurangi 3 Sama dengan 21 Nah disini hasilnya 21 belum sampai 0 Berarti kita kurangi lagi 21 dikurangi 3 Yaitu 18 Karena masih belum 0 Berarti kita kurangi lagi 18 dikurangi 3 Sama dengan 15 15 dikurangi 3 sama dengan Ya 12 12 dikurangi 3 sama dengan 9 Lalu 9 dikurangi 3 sama dengan 6 6 dikurangi 3 sama dengan 3 3 dikurangi 3 sama dengan 0 Nah karena disini sudah 0 Berarti kita akan tahu hasilnya adik-adik Ada berapa kali pengurangan 1 2 3 4 5 6 7 8 Jadi 24 dibagi 3 ada 8 Maka kita tulis dulu nih kalimat matematikanya 24 dibagi 3 sama dengan 24 dikurangi 3 nya sebanyak 8 kali Nah kita hitung ya Nah kita hitung ya 2 3 4 5 6 7 8 Sama dengan 0 Nah hasilnya itu bukan 0 adik-adik Tapi 24 dibagi 3 itu hasilnya 8 Kesimpulannya atau kalimat jadinya adalah Masing-masing truk mengangkut pasir sebanyak 8 kali Kita coba ya untuk contoh soal berikutnya Pengelola taman kota menyediakan 36 ayunan Jika ada 4 ayunan setiap baris yang berdekatan Ada berapa baris ayunan di taman kota Kita bisa mencarinya dengan cara 36 dibagi 4 Ayo kita kurangi sampai hasilnya 0 ya 36 dikurangi 4 36 dikurangi 4 sama dengan 32 Karena belum angka 0 nih hasilnya berarti kita kurangi lagi 32 dikurangi 4 sama dengan 28 Lalu 28 dikurangi 4 Ya 24 24 dikurangi 4 20 20 dikurangi 4 sama dengan 16 16 dikurangi 4 12 12 dikurangi 4 8 8 dikurangi 4 4 4 dikurangi 4 0 Jadi sudah selesai nih pengurangan berulangnya Kita hitung berapa kali kita mengurangkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jadi 36 dibagi 4 ada 9 Kita tulis dulu kalimat matematikanya Nah kalimat matematikanya 36 dikurangi 4 sebanyak 9 kali Kita hitung ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Maka 36 dibagi 4 sama dengan 9 Kalimat jadinya atau kesimpulannya Jadi ayunan di taman kota ada 9 baris Katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali Untuk menggantungkan ayunan Ada 9 baris ayunan yang terpisah Dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Benar juga ya Kita sudah membagi 2 bilangan Lalu bagaimana? Dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya Tanya Benny Disini bu guru menjawab Wah kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu Bagaimana bu caranya? Tanya si Benny Nah caranya mudah kok Ananda Mulanya bilangan 72 itu kita bagi dengan 9 Hasil pembagiannya kita bagi lagi dengan angka 2 Baru diperoleh hasilnya Jadi kita bagi dulu nih 72 dibagi 9 dibagi 2 Kita cari tahu dulu 72 dibagi 9 72 dibagi 9 itu sama dengan 8 Nah setelah itu kita tuliskan 8 dibagi ini Angka yang belum dibagi tadi Dibagi 2 8 dibagi 2 itu ada 4 Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris Itu yang diterangkan oleh bu guru Nah Kak Citra punya contoh nih untuk adik-adik semuanya 14 dibagi 7 Bagaimana cara mengerjakannya? Kita bagi dulu 14 dibagi 7 Yuk kita cari dengan pengurangan berulang Ya 14 dibagi 7 itu sama dengan 14 dikurangi 7 Ya 14 dikurangi 7 adalah 7 Karena hasil disini belum 0 Jadi kita kurangi lagi Kita tulis disini 7 dikurangi 7 Sama dengan 0 Nah karena sudah 0 disini Kita hitung ada berapa kali pengurangan Ya ada 2 kali pengurangan Maka kita tulisnya disini 2 Lalu kita pindahkan kesini adik-adik Kita tulis 2 Lalu tadi kan 14 dibagi 7 Sekarang hasil dari 14 dibagi 7 Kita bagi ini Yaitu dibagi 2 2 dibagi 2 sama dengan Ayo pembelajaran sebelumnya nih adik-adik Jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri Maka hasilnya adalah 1 Jadi 2 dibagi 2 itu sama dengan 1 Contoh soal berikutnya adalah 28 dibagi 7 dibagi 2 Kira-kira menurut adik-adik Mana dulu yang dikerjakan Ya 28 dibagi 7 Maka kita kurangi adik-adik 28 dikurangi 7 berapa hayo? Ya 28 dikurangi 7 21 Lalu 21 dikurangi 7 Ya 14 14 dikurangi 7 7 Lalu 7 dikurangi 7 0 Jadi disini ketemu nih adik-adik 28 dibagi 7 sama dengan Ada berapa pengurangan? Ada 4 Kita tulis 4 disini Lalu kita pindahkan disini Maka 4 ini kita bagikan berapa lagi? Ya kita bagikan 2 ini adik-adik Jadi kita cari tahu 4 dibagi 2 Sama dengan 4 dikurangi 2 Ya 2 Lalu 2 dikurangi 2 Sama dengan 0 Ada berapa kali pengurangan? Ada 2 kali pengurangan Berarti disini kita tulis 2 Dan disini hasilnya adalah 2 Jadi 28 dibagi 7 Dibagi 2 Hasilnya adalah 2 Yang paling belakang ini Begitu adik-adik Semoga kalian mengerti ya Yang Kak Citra jelaskan Nah selesai nih Pembahasan kita Di tema 2 Subtema 4 Pembelajaran yang ketiga Semoga adik-adik semua paham ya Apa yang Kak Citra sampaikan Apabila ada tutur kata Kak Citra yang salah Kak Citra mohon maaf Sampai jumpa kembali Di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti Media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa kembali Terima kasih telah menonton